Assalamualaikum, ketemu lagi di Youtube channelnya Gita Fenri Diary Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman Terima kasih sudah klik videoku ini, semoga videonya tuh nanti bermanfaat dan bisa menghibur kalian semua Dan Alhamdulillah aku masih bisa share kegiatan aku ya teman-teman Jadi ini kegiatannya tuh di siang hari, jadi aku setelah suapin anak aku, aku kepikiran kepingin bikin camilan ya teman-teman Tapi sebelumnya aku mau cuci-cuci dulu yang ada di wastafel ini gitu teman-teman Nah aku tuh mau bikin camilan pisang goreng keju ditaburi meses ya teman-teman Kan aku masih ada pisang kepok ya, yang kemarin aku bikin kolak pisang Terus masih ada sisanya, terus mau bosok gitu loh, jadi mau apa busuk ya, apa bosok apa busuk ya Daripada busuk, aku bikin aja camilan pisang goreng ini Karena kan juga bisa buat tambah-tambahan makannya anakku ya teman-teman Oke ini sebelumnya aku mau kupas-kupasin dulu pisangnya, ini aku mau bikin semuanya jadi aku mau habisin ya teman-teman Dan ada satu yang sudah busuk jadi aku gak pake gitu ya, jadi ini kurang lebih ada sekitar enam atau tujuh pisang ya Nanti setelah itu aku belah dua pisangnya, kemudian baru aku goreng Sebetulnya enaknya gorengnya pake mentega ya teman-teman, tapi aku pake minyak goreng tapi gak apa-apa Nanti mungkin kapan-kapan aku goreng pake minyak goreng, eh pake mentega maksudnya Oke ini teman-teman nonton videonya sambil ngapain nih aktivitasnya Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar ya teman-teman, sesuai yang diinginkan gitu Dan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah setia nontonin video aku Yang sudah sering komen, yang ngasih semangat di video aku, terima kasih banyak Dan udah sering share di tab komunitas kalian, aku juga ucapin terima kasih banyak Semoga Allah yang membalas kebaikan kalian semua, amin Oke ini aku mulai mau bikin pisangnya, aku mau panasin dulu ini teflonnya Dan aku masukin minyak goreng, akhirnya aku suka pake teflon ini meskipun imut tapi enak gitu ya Gak lengket gitu ya teman-teman, oke stay tune ya Oke ini aku mulai masukin pisangnya, satu teflon ini tuh muatnya tuh sekitar 6 pisang ya teman-teman Jadi nanti dua kali masak, karena teflonnya kan kecil gitu ya Jadi dua kali masak, terus nanti aku baliknya tuh sekali aja gitu teman-teman ya Gak bolak-balik, kemudian nanti aku angkat semuanya Aku olesi mentega, kemudian ku taburi keju dan mesius gitu teman-teman Oke ini aku tuh liat resepnya tuh di google ya teman-teman ya Aku liat aneka resep pisang kepok, terus salah satunya ini gitu teman-teman Ada sekitar 7-8 resep, terus yang kayaknya yang gampang ya ini aja deh Aku tadinya juga mau bikinnya tuh ada resep juga pisang karamel Jadi karamel itu dari gula merah, terus dikasih gula pasir, terus dijadikan karamel gitu ya teman-teman Terus pisangnya tuh digoreng kayak gini juga, terus dicampur sama karamelnya Itu juga enak juga sih teman-teman ya, nanti kapan-kapan dia bikin kayak gitu Tapi sementara aku bikinnya kayak gini dulu, karena kebetulan suamiku baru beli mentega dan meses Nah mesesnya tuh kesukaan suami yang warna-warni gitu loh teman-teman Tapi gak apa-apa yang penting dibeliin meses ya teman-teman Oke ini tadinya aku kan hanya berdua sama anak aku Dan kebetulan sebelum pisangnya mateng gitu suami aku dateng Jadi akhirnya dimakannya bertiga gitu teman-teman Masih anget-anget gitu ya Oke ini aku sambil refill meses dan mentega tadi Ini aku lanjut lagi masak babak keduanya ya Maksudnya pisang lagi tapi yang kedua gitu teman-teman Tapi ini aku muatin jadi 7 Karena ada 7 pisang sisanya, jadi ada 13 pisang ya nanti ya teman-teman ya Oke ini buat yang nonton yang belum subscribe Ataupun gak komen like ataupun share Aku juga ngucapin terima kasih banyak ya teman-teman Oke ini aku balik lagi pisangnya Kalau kalian lagi masak apa nih hari ini gitu Lagi bikin camilan apa Yang pasti kalau anak-anak suka camilan tuh Kita tuh semangat ya teman-teman ya bikin camilan Meskipun kita tuh dulunya gak bisa bikin camilan Tapi sekarang masih apa ya bisa bikin Apa bisa contek dari google gitu ya teman-teman ya Ide-idenya Oke ini aku udah selesai Aku mau oles-olesin dulu dengan mentega Lalu ditaburi keju Aku pake keju sedar gitu ya di parut Kemudian meses yang tadi warna-warni itu ya teman-teman ya Mese seres Nah itu suami aku udah datang Jadi bisa nemenin anak aku gitu ya teman-teman Oke teman-teman stay tune ya Nah tadinya tuh sebetulnya bisa juga dikasih sama susu kental manis Cuman aku gak punya susu kental manisnya Jadi aku skip gitu ya teman-teman Oke ini aku udah selesai urusan bikin camilannya Tinggal dinikmatin sambil anget-anget gitu teman-teman Nah aku mau beresin dulu udah aku buang tadi plastik-plastik yang kotor Karena aku mau cuci dulu yang tadi aku pake buat bikin camilannya Biar bersih Tapi yang panci yang merah itu aku belum angkat Dan cuci karena masih aku rendem dulu gitu ya Karena masih ada sisa-sisa nasi Karena kan tadi aku bikin bubur buat omar gitu teman-teman Oke stay tune ya Oh iya nih kalian ada ide apa lagi nih buat aku Biar aku tuh bisa bikin sesuatu gitu teman-teman Mungkin ada kritik saran yang bisa membuat youtube channel aku ini berkembang dengan baik teman-teman Terus mungkin ada ketik-kritik yang mungkin dari video aku nih yang perlu diperbaiki Bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman Dan mohon maaf ya teman-teman jika misalkan aku tuh dalam membalas komen-komen kalian itu gak langsung Jadi aku cicil-cicil ya teman-teman Jadi aku lakukan bertahap biar gak terjadi spam gitu teman-teman ya Oke ini aku sudah selesai Dan tadi tuh yang untuk ngolesin menteganya itu aku rendem lagi Karena masih ada yang lengket di menteganya itu Jadi aku rendem dulu Setelah hilang baru nanti aku cuci balik gitu ya teman-teman Oke ini aku mau menikmati pisang hasil buatan aku ya teman-teman Aku cocok lagi messagenya Nah ini suami aku aku suruh cobain ya teman-teman ya Oke ini aku suruh cobain suami aku yang tadinya gak mau Akhirnya mau katanya enak ya teman-teman Terus nanti ini anak aku juga aku suruh makan gitu ya teman-teman ya Nah ini anak aku Masya Allah mau nyobain aja susah mana Mesti dirayu-rayu dulu ini customernya tuh Akhirnya suka juga kan ya teman-teman ya Karena ada coklat-coklatnya Oke teman-teman stay tune ya Oke ini aku mau ngerapin tempat tidurku ini yang sudah berantakan banget ya teman-teman Dan ini tuh aku tuh gak bisa ganti-ganti spray Jadi suami aku yang gantiin karena berat banget ini tempat tidurnya Kalau dulu waktu masih ada dipannya tuh aku masih bisa gitu ya teman-teman Tapi ini sekarang udah berat Jadi aku cuma bisa ngerapin-nerapin tempat tidur aja teman-teman Jadi makanya aku jarang sekali bikin video untuk di tempat tidur gitu ya teman-teman ya Oke ini karena yang sudah aku ceritakan di video-video sebelumnya Ya semenjak punya anak ini Jadi tempat tidurnya tuh aku taruh seperti ini gitu ya teman-teman ya Karena kalau misalkan di dipan itu Aku takut jatuh anaknya Jadi aku lepas dipannya Aku simpen di kamar depan Nanti mungkin kalau udah agak besar dipannya aku pakai lagi gitu ya teman-teman Oke ini aku kebut aja pakai sapu lidi gitu Dan anak aku tuh excited banget kalau lagi ngerapin tempat tidur Karena dia tuh mau ngeracoki ya teman-teman ya Jadi ini aku skip-skip nantinya Biar gak kelamaan Oke stay tune ya teman-teman Oke penampakan di video aku masih melanjutkan merapikan tempat tidurku ini ya teman-teman Jadi mudah-mudahan gak bosan ya teman-teman ya Dan aku tuh udah gak pakai korden lagi Tempori kordennya tuh pernah Apa lepas gitu ya sama kucing aku Jadi jauh sebelum aku hamil Dan semenjak itu aku gak pakai korden lagi Entah kapan lagi aku mau pakai korden ya teman-teman Oke ini aku pasang-pasang bantal Gak estetik ya teman-teman ya Yang penting rapi Karena nanti 10 menit kemudian juga berantakan lagi ya teman-teman Gak masalah Dan ini apa lompat-lompatan lari-larian Dan kemudian aku panggil suami aku untuk mengamankan omar ya teman-teman Karena aku takut dia jatuh dan gak rapi-rapi ini spray Nah tuh kan lari-larian Nah setelah ini dia akan diamankan Oke ini aku rapi-rapikan semuanya Dan ini sudah cukup rapi menurut aku ya teman-teman ya Untuk kamar aku ini Oke ini aku lanjut lagi untuk mencuci-cucinya Yang sisa tadi ya teman-teman ya Karena kayaknya mencuci-cuci itu ada aktivitas yang kayaknya gak bisa lepas ya Untuk ibu-ibu rumah tangga Karena kalau tidak mencuci-cuci ya tidak ada peralatan bisa dipakai lagi gitu ya teman-teman Dan nanti bisa numpuk di wastafel malah jorok ya teman-teman ya Oke ini setelah aku cuci-cuci aku mau menikmatin udara di luar ya teman-teman ya Cuacanya tuh agak mendung-mendung gimana gitu loh teman-teman Aku ngelanjutin makan pisangnya di teras nanti sama anak aku dan suami aku ya teman-teman Dan kemudian videonya juga berakhir Terima kasih yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir Semoga videonya bisa dinikmati ya teman-teman sambil kalian beraktifitas Terus habis gitu mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkena selama di video Dan mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, juga share jika suka dengan video aku Dan semoga video apa youtube channelku ini bisa berkembang dengan baik ya teman-teman Dan semoga kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax